Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini dan akhirnya paket saya datang dan ini adalah produk terbaru dari Itel udah lama nih, Itel gak ngeluarin produk baru dan tiba-tiba ngeluarin ini nih ini adalah Itel P40 4G biasanya itu Itel, biasanya identik dengan warna merah ya yang versi Vision biasanya yang Itel Vision gitu, itu warna merah nah kali ini beda ini, ini P40 ini boxnya warna putih dan saya dapet bonus powerbank katanya sih dapet headset, TWS maksudnya itu gak dapet dapetnya powerbank aja, tapi lumayan lah ya 1,1 juta dapet powerbank dapet HP yang speknya gila banget baterainya 6000 mAh dan sudah dapet fast charging 18W di brand lain gak ada seperti ini Redmi pun kalah sama ini kalian pasti penasaran dengan HP ini langsung aja kita unboxing, kita lihat speknya seperti apa dan tentunya testing gaming ini udah octa-core, bukan quad-core dan kita sudah di meja unboxing dan ini tampilan box dari Itel P40 5G bukan Itel Itel nah ini di selling pointnya, bisa dilihat nih ya dia selling pointnya 7GB RAM nyatanya ini adalah 4GB RAM dan tambah virtual RAM sebesar 3GB jadi totalnya 7GB dan virtual RAM seperti ini itu membantu banget kalau kalian multitasking buat sosmed atau data-data itu masih lancar tapi buat game dia gak begitu pengaruh ya terus ini storage juga besar 64GB brand lain itu masih 32GB ini HP baru bisa ngasih internal storage 64GB dan RAM 4GB gila gak tuh terus ini baterainya 6000 mAh 18W pas charging brand lain tuh gak dapet pas chargingnya baterainya pun gak ada 6000 mAh ini bisa ngasih gila kan terus nah ini selling pointnya ya jadi saya sebutin layarnya lebar 6,6 HD prosesornya udah octa-core kalau kemarin tuh saya bahas kakaknya Infinix itu masih quad-core H22 kalau ini nanti kita lihat ya prosesornya menggunakan apa terus kameranya 13MP mantep gak tuh ada face unlock dan ada fingerprint sensor gila 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 dan bonusnya juga bagus ya ini pas play sell eh bukan pre-order maksudnya kita dapet powerbank ini brand lain gak ada Xiaomi pun gak bisa ngasih powerbank ini ngasih powerbank powerbank juga gak main-main 10.000 mAh 22,5W super charge wow bisa pake mudik mudik udah lewat kayaknya bisa pake liburan lah pokoknya ya nah wih keren juga ya dia itu tampilan handphone-nya biasanya kan packagingnya biasa gitu ini kayak warna-warni gitu ya oke menarik juga nih wih kameranya juga menarik banget sebentar kita bahas ya oke kita lihat nih nih adapter charger 18W gila gak tuh brand lain tuh malah tadi gak adakan atau di Xiaomi tuh masih menggunakan 10W ini udah 18W kabel data masih micro USB sayang banget sih belum USB type C ya terus ada buku petunjuk ada SIM ejector kemudian kartu garansi kemudian oh ini hard case sama kayak Infinix Smart 7 kemarin saya bahas kalau ini tuh kayak bening-bening hmm smoke 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 gitu ya jadi agak gini ya kalau yang kemarin tuh bening tapi ini lumayan juga sih ya gak dapet semuanya kurangnya satu gak dapet headset oke ini selling point-nya yang tadi saya jelaskan RAM-nya tuh di pampang jelas 7GB RAM tapi disini tuh ada angka kecil 4 plus 3GB oke storage-nya 64GB gitu ya ini ya nah ini dari samping pun kelihatan lebih tebal ya karena badannya 6000mAh dan bagian belakangnya ini ngeri sih cakep banget sumpah kita kletek aja ya biar kerem gitu loh ya kita tau nih desainnya seperti apa ini ngeri bagian belakangnya tuh desainnya tuh disini tuh ada gaca-gaca gitu ya gaca plastik gitu ya dan ada aksen aksen-aksen pektor gitu dan ini ada 3 kamera ini wih 3 kamera kalau saya sih lainnya 3 kamera tapi ini ternyata 2 kamera kelihatannya kayak 3 kamera ada aksen-aksen gitu tapi gak ini cuma 2 kamera aja ada fingerprint disini ada illusion device disini tulisan eye tail dan desain ini tidak meninggalkan sidik jari dan ini juga gak anti-bakterial seperti smart 7 kemarin yang saya bahas ya ini desain sama dan recent retro seperti ini kotak dan disini ada sim tray kita coba lihat nih sim tray-nya sudah triple slot ya kok menarik ini ya ketimbang infinix smart 7 ya sumpah ini menarik banget nih panangan pertama kayak cowok lihat cewek itu panangan pertama ini menarik banget gitu ya ini ya ada sim tray udah triple slot dan disini phone up phone down power terus ada lubang di bawahnya ini ada lubang speaker ada charger ada lubang microphone dan ada lubang jack audio oke lah kita coba hidupkan sumpah ini menarik banget ketimbang infinix ya good job eye tail untuk desain dan kelengkapannya mantep kurang headset aja ntar saya balik lagi ya buat bahas HPnya ini dia tampilan awal dari eye tail P40 4G smartphone paling murah saat ini 1,1 jutaan kalian bisa dapet RAM 7GB nah RAM 7GB ini dibagi ya yaitu RAM internalnya 4GB terus memory fusion atau dari memory internal dia ngambil 3GB totalnya 7GB terus disini internal storynya di 64GB dan baterainya 6000 mAh sudah pas charging 18W gak ada di pesaing-saingnya dan untuk saat ini ini paling murah di seluruh Indonesia dan kalian wajib punya nah smartphone ini kalau kita cek ini ringan banget ya dan ini sudah menggunakan Android terbaru kita coba masuk ke setting ke My Phone dan disini menggunakan eye tail versi 8.6.0 dengan base Android di Android 12 jadi kalau kalian beli ini jangan khawatir Androidnya sudah terbaru dan disini Android security update-nya di 5 Februari 2023 jadi udah aman banget untuk HP ini nah ini yang saya bilang ya memory fusion jadi kalau kalian pengen aktifkan atau non-tipkan bisa juga dengan memory internal itu 4GB dan memory fusionnya 3GB jadi totalnya 7GB nah kegunaan dari memory fusion ini berguna banget biar kalian enak dalam berselancar terus bisa enak bersosial media ya maksud saya dan close tutup aplikasi itu enak beda sama smartphone yang masih menggunakan memory internal aja misalnya 3GB aja itu agak kurang nah dengan memory fusion ini jadi lebih enak dikit ya dan untuk main game tentunya pasti menggunakan memory internal memory maksudnya RAM internalnya 4GB 4GB menurut saya udah worth it banget di sekelasnya gak ada RAM 4GB baru harga segini gak ada gak ada untuk saat ini belum saya nemu ya kalau kalian nemu silahkan komen bawah nanti saya bahas HPnya nah kita langsung aja nih masuk ke aplikasi AIDA buat cek software dan hardware dari HP ini mulai dari sistem ini yang sudah saya bilang RAM 4 dengan internal storage di 64GB kemudian disini menggunakan Uni SOC SC9863A prosesor ini menurut saya sih worth it banget karena udah octa-core walaupun pabrikasinya 28nm tapi ITL bisa ngasih baterai 6000mAh dan 18W charging jadi untuk masalah dipakai harian ini sudah cukup banget karena dengan baterai yang badak dan sudah kasih adapter charger yang cepat jadi kita gak ada khawatir untuk masalah untuk dipakai harian udah cukup banget 6000mAh di kelasnya gak ada nih baterai segini harga segini dan disini untuk layarnya 720x1612 dan disini screennya adalah 6,6 inch dengan kerapatan layar atau PPI-nya di 269 ppi dan GPU-nya menggunakan power PR Roju GE8322 ya standar HP 1 jutaan tapi ini wajib banget spek seperti ini untuk harga segini dan spesial HP ini bisa ngasih RAM 4GB dan baterai 6000mAh itu yang paling spesial nah kalau spesialnya lagi kalau HP ini bisa ngasih Helio G85 itu gila banget bakalan paling larisnya ITL ya cuma sayang prosesornya masih menggunakan UDSOC tapi udah ngasih octa-core kalau kemari kakaknya Infinix itu smart 7 itu masih menggunakan prosesor A22 menurut saya sih agak ngeleng-ngeleng dikit nanti kita coba testing game ini apakah ngeleng-ngeleng kayak Helio A22 kemarin ya masih sih enak yang menggunakan ini apalagi nih storage-nya besar 64GB RAM 4GB kalau smart 7 kemarin itu RAM cuma 3GB dan baterainya 5000mAh kalau ini baterainya 6000mAh nah kita coba lihat nih skor AnTuTu dari smartphone ini karena kalau tadi sudah kita cek prosesornya menggunakan Uni SOC masih dapat skor di 80 ribuan ya betul karena disini menggunakan versi 8.2.8 lalu teman-teman yang lain saya lihat itu dapat skor di 100 ribuan kalau ini 37 ribu ya dengan skor CPU dapat di 33 ribu memori dapat di 28 ribu GPU dapat di 10 ribu GPU-nya 10 ribu cukup UX-nya dapat di 14 ribu oke dengan skor gitu sih enak main game ya untuk testing game-nya di akhir-akhir video ya kemudian kita cek yang lain adalah multitose dari hape ini ini sudah 5 sentuhan ya ciri khas hape-hape segini biasanya 5 sentuhan kecuali kita beli Redmi itu baru 10 sentuhan kemudian kita coba real drum untuk layar tidak ada masalah ya aman semua oke lah dan ujung-ujungnya juga kena semua aman untuk layar tidak ada masalah tentang hape ini nah kemudian kita coba cek dari nonton youtube gimana sih bang nonton youtube di hape ini saya penasaran juga ya dengan layar segini sih enak mesti ya nah youtube ini saya belum keluarkan tuh dan ini sudah full suaranya dan menurut saya sih noto youtube di hape ini tuh enak banget nyaman terus walaupun layarnya ya belum full SD tapi menurut saya udah cukup banget ya sekelas hape 1 juta nih oke lah kita coba testing yang lain yaitu kita coba suka eda lagi saya mau lihat nih ini ya baterainya 6000 mAh yang tadi saya bilang kemudian disini android sudah 12 kemudian baterain kameranya maksudnya kamera belakangnya adalah 13MP dan kamera depannya 5MP kita langsung aja masuk ke UI kameranya ya nah untuk UI kamera tampilannya seperti ini aja disini tuh ada video ada portrait ada low light bisa foto di malam hari juga ada mode pro dan ada di more di more ini untuk aktifin panorama sama HDR nah disini tuh gak ada sticker-sticker kayak di Infinix ya mungkin ya kalau ada sticker-sticker kan lebih mantap lagi nah kita langsung aja testing kameranya saya penasaran juga ya untuk video perekamannya dia sampai di 1080p di 30fps sama kayak Infinix kemarin dan kita langsung aja testing kameranya hasilnya tuh seperti ini bro ini adalah hasil kamera dari Aytel V40 dan hasilnya seperti ini fokusnya cepat jadi ini udah worth it banget ya tiba-tiba beli hape repubis mending ini sih testing testing suara micnya seperti ini ini hasil kameranya seperti ini nah menurut kalian gimana hasilnya suara micnya ada di bawah ini testing 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 test 123 testing testing kalau pakai jalan hasil seperti ini ya agak sedikit bergoncang tapi worth it banget ya harganya 1,1 juta tapi komplit banget oke kita coba kamera depan ini adalah hasil kamera depan dari Aytel V40 4G hasilnya seperti ini iya oke aja sih hasil kameranya suara micnya masih kecil ya ciri khas hp ini karena suara micnya kecil biasanya nah kalau ini merah menurut kalian terus saya deketin testing testing test 123 testing testing dan ini adalah sampel mic dari smartphone ini oke itu hasil kamera depan dan belakangnya hasil putus seperti ini selamat menikmati 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 nah disini sudah masuk ke game PUBG Mobile lalu settingan grafis kita hanya dapat settingan di smooth medium aja ya setanggar aja kalau mentok ini di balance medium gak bisa di SD high terus kita pilih realistics terus kemudian ya oke untuk game lebih lengkapnya mungkin saya pesain aja videonya ya untuk kali ini hanya testing gini aja oke coba naik mobil ya gini sih lancar-lancar aja gak ada masalah ya yus aduh kenapa bikin kayu ya mati baru mau nembak i got surprise go on hike they don't want ini ya lancar aja sih main game PUBG di smartphone ini kita lanjut ke game kedua yaitu adalah game mobile legend kita langsung aja testing game mobile legend nah ini sudah saya testing ya mobile legend ternyata settingan rata kanan saya pakai dia hp-nya ada peringatan disuruh nurunin IPS-nya nah untuk repair street kita dapat di high dan grafis kita mentoknya di high juga oke kita coba testing jalan-jalan aja sih ya gak ada masalah untuk mobile legend juga karena ini emang lebih ringan ketimbang game PUBG mobile oke mungkin untuk game mobile legend yang saya rasakan main di hp ini ya lancar-lancar aja nge-lag jarang juga ya cuman disini tuh ada peringatan suruh nurunin IPS dan ciri khas dari Unisos-nya ya pastinya panas jadi kalau kalian beli hp ini lebih baik beli cooler juga biar hp-nya dingin gak begitu panas gitu ya oke game ketiga kita testing adalah game CODM saya penasaran juga nih game CODM apakah bisa di smartphone ini sudah kalah oke lah kita testing game CODM dan disini sudah masuk ke game CODM dan menurut saya main CODM di hp ini lumayan enak ya grafisnya tuh kayak game PUBG game PUBG gitu dan kalau settingannya sih pakai settingan standar aja ya nih settingannya seperti ini aja kita coba testing selamat menikmati 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 selamat menikmati